Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aku dan Bagas siapkan bumbu yang tadi kami buat. Diaduk-aduk agar cabai, bawang dan kecapnya tercampur rata. Agar rasanya lezat, oleskan bumbu secara merata di setiap permukaan daging keong. Kalau sudah berubah warna, tandanya keong sudah matang. Tapi, awas gosong ya. Asyik, waktunya makan. Sati kolombian kami buat rasanya enak sekali. Matangnya pas. Meski dagingnya agak kenyal, tapi sangat nikmat dipadukan dengan bumbu racikan kami. Mantap! Mantap!